Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman teman selamat pagi Ini tanggal 15 September 2020 ya Ini adalah ikan lele babeh budit gambar yang terakhir ya Tinggal 5 ekor Dari 100 ekor yang babeh pelihara ya Sejak bulan Mei ya Hingga sekarang dan ini menjadi ikan yang terakhir Jadi udah habis semua ya Ada 3 ember besar ini Ini udah habis semua Nah spesial ya edisi penghabisan ini Jadi babeh akan buat Q&A lah Tentang budik damber Dari awal babeh mulai bulan Mei hingga sekarang Ya seperti apa saja pengalamannya Dan babeh akan ceritakan di edisi Q&A Tentang budik damber ini Oke Ini dia ya Budik damber itu singkatan Budidaya ikan dalam ember Nah ikan yang biasanya di budaya itu Atau di ternak dalam ember itu Misalnya lele, nila, gurami, atau betok Nah biasanya sembari budaya ikan Dan juga sembari menanam sayur Misalnya kangkung, pakcoy Katakanlah menanam secara Kalau babeh sendiri Pertama karena hobi ternak ya Yang kedua Karena babeh tinggal di perumahan Itu kan lahannya sempit Jadi ternak lele dalam ember Jadi alternatif solusinya Nah yang ketiga Kebetulan Anak-anak suka ikan lele Nah terakhir keempat Sembari mengisi waktu selama WFH Karena covid ini Babi buat sendiri Video tutorial pembuatannya bisa Cek link videonya ya Di deskripsi ya Pas babeh buat Baya minimalnya sekitar 127.500 Terutama untuk beli ember 80 liter ya Kemudian pakan 1 kg Untuk bulan pertama Sama bibit lelenya Kalau kap, arang, sama bibit kangkung Bisa cari yang gratisan Gak juga Bisa nila, gurami, betok Tapi kalau babeh baru nyoba ikan lele Lele sangkuri yang Bisa online Kangkung, pakcoy, terus tanaman cabai Itu yang sistem kombinasi vertikultur Kalau babeh konsumsi sendiri Satu ember 80 liter Itu babeh isi 100 ekor Ukuran 10 cm lah Nanti sorti sebulan sekali Seminggu sekali Kadang kalau keruh banget Ya bisa 4-5 hari lah Ganti air Tapi rutinnya seminggu sekali Awal-awal 1 kg peler Pas bulan kedua Antara 2-3 kg lah Iya babeh dibibis dulu Kalau babeh metode 8.20 Artinya dikasih makan 2 kali sehari ya Jam 8 pagi sama jam 8 Atau jam 20 pas malam itu ya Ada juga yang 3 kali sehari sih Ya air bau solusinya sering ganti air Rutin aja Atau nanti bisa pakai campuran probiotik Terus bibit lele mati juga Ya nanti perlu dianalisis Kenapa bisa mati Nanti kan kita bisa tahu Pencegahannya gimana Bisa saja minimal tawarin aja dulu tetangga Tapi kalau babeh untuk konsumsi sendiri Udah babeh buat silahkan klik videonya di deskripsi ya Awal-awal gak pakai Nah setelah 4 harian baru pakai Alasannya ingin nyoba aja Ya kolon katanya bisa mengurangi air bau Kemudian mengurangi limba organik kotoran ikan Dan sisa pakannya Kemudian mencegah pertumbuhan lumut Kemudian menekan populasi bakteri patogen Dan menambah bakteri probiotik Agar pencetan ikan jadi sehat Kemudian menambah nafsu makan ikan Dan pokoknya masih banyak lainnya lah Sekitar 88% artinya dari 100 ekor 88 dipanen Kemudian mati 12 Yang mati itu dari yang kecil juga ada Sedang kemudian juga ada yang besar juga Babeh 2 bulan bisa panen Waktu itu panen pertama sekitar 6 ekor Kalau babeh dari ukuran 28 sampai 30 cm Untuk berat kebetulan babeh gak pakai berat ya Tapi pakai ukuran 2 cm aja Mungkin kalau berat 1 kg isinya 6 ekoran Terima kasih telah menonton!